Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Regi Sang Penjelajah Matir Dan sekarang aku berada di Kabupaten Sumedang Kali ini aku di sekitar perbukitan Dan di atas bukit ini ada satu bangunan, satu rumah yang dimana dulunya ditempatkan oleh satu keluarga Namun sekarang sudah ditinggalkan dan terbengkalai selama 10 tahun atau 11 tahunan ya Jadi memang meskipun rumah ini terbengkalai, tapi tetap masih dirawat oleh penjaganya Ya dan memang ini rumah satu-satunya mencil disini Jauh dari manapun kalian sendiri Tapi itu di belakang aku benar-benar jauh banget menuju ke tempat ini Dan langsung di depannya gak ada tetangga sama sekali Memang karena hingga di atas bukit Jadi di sebelah kiriku ada kayak gubuk tuh Nah ini bangunannya ya Bangunan tapi kayaknya atasnya kayak belum jadi ya Seolah-olah mungkin belum beres atau mau ditingkatkan rumahnya berlantai-lantai gitu ya Atau mungkin konsep rumahnya seperti itu ya Tapi sejuk banget Apalagi sekarang cuaca mendung Ya ini dia Keren sih Menurutku sebuah bangunan di tempat seperti ini Ini pas banget cocok buat pilak-pilak keluarga gitu lah Enggak kan Itu jauh banget tuh Aku tadi dari sana Menuju ke lokasi ini Wow Tapi di atasnya udah ada lampu ya Satu dua Lampu-lampu gitu ya Ini bagian Kita tahu bagian mana Dan bangunannya memang seperti ini Papak gitu ya Rata atasnya gitu Tapi enak ya Kalian bayangkan Punya rumah di atas bukit Ini bener-bener sejuk Dingin Apalagi sekarang kan mendekati musim hujan Ya udah Mulai-mulai hujan sekarang Ini kan Mau mendung Mau hujan juga nih Udah cedem Udah mendung Ini seger banget serius Ya mudah-mudahan lah Suatu saat Kalian semua punya pilak-pilak di atas bukit Buat kumpul-kumpul keluarga ya Tuh Ini enak ya Halamannya luas Bersih Sayang banget gitu ya Tapi ini bukan pilah Ini rumah Rumah biasa lah Rumah yang dimana dulunya ditempatin oleh satu keluarga Namun Bindah Keluar kota Makanya sekarang terbengkalai Dan tuh Nanti aku masuk lewat sana ya Ini kayak Perosotan ya Tangga buat naik ke perosotan gitu tuh Tapi sebelum aku masuk Kayaknya aku bakal lihat dulu ke bagian bawah deh Dan memang rumahnya belum sempat di chat ya Cuman sebelah sana warna chat dasar doang sih Wow Oh ada kolam renang juga Iya ini kolam renang nih Tapi gak ada airnya Kita bisa naik ke lantai atas tuh Itu aman gak ya Wah wakil juga sih teman-teman Nih Oh sebelah sana juga ada kolam juga Kayaknya kolam renang deh Kolam renang keluarga Ini tangganya meluju ke bawah Wow Keren ya Bayangkan kalau misalkan rumah ini masih aktif Atau rumah ini sebagai pilah keluarga Kali kumpul-kumpul keluarga kalian Dan mempunyai sebuah kolam renang Kalian berlibur kesini Sama keluarga bareng Renang disini Ini enak banget Apalagi suasana dingin Aku kebayang airnya pasti dingin banget disini Kayak air es Ya aku coba ke sebelah sana ya Ini banyak banget Pohon-pohon cengkeh disini teman-teman Kok bau ya Kayak bau kelawar gitu Ini nih Entah ya Kolam anak-anaknya mana Kayaknya dalam-dalam semua sih disini Ini kolamnya Gak tau deh Dan ini juga dalam banget tuh yang ini Kayaknya mungkin gak ada kolam untuk anak-anak deh Anak-anak balita gitu Ini bisa naik ke atas Tapi aman gak ya Ngeri juga sih aku Takutnya tangganya udah Agak kuat menahan beban Naik gak gak ya Naik gak ya Ntar ya Aku suka penasaran Kalau kayak gini Wah tapi lewat belakang ya Lewat dalam Kesininya Nanti deh aku coba deh Ini bangunannya nih Ini bagian belakang Dan saatnya Aku masuk ke dalam rumahnya Seperti apa Kita lihat barang-barangnya Ada apa aja di dalam Terus Barang-barang jadul kah Atau barang-barang sekarang gitu Dan kebawah ada jalan temen-temen Gak tau kemana Aku kayak liat Sejak-sejak Jalan setapak gitu Kesana ya Oke deh Aku langsung aja masuk Uh anginnya Kalian bayangin ya Kalian rasain ya Anggap aja kalian ada di posisi aku Di tempat ini Ini sejuk banget sih Dan aku yakin Tanah-tanah di sekitaran Sini murah-murah harganya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wow Oke Masih ada propertinya Gokil Oh iya Dan Tadi aku sempat izin Sama penjaganya juga Buat masuk kesini Dan memang Dulunya ini berantakan Teman-teman Gak ada kasu Lemari Pakaian-pakaian gitu ya Ranjang Itu tuh Sebagian diambil Ke rumah penjaganya Sebelah sana Makanya sekarang Tinggal tersisa Ya Kayak gini Seperti ini Tadinya padat Pool property disini Berantakan Gak tersusun Dengan rapi Seperti ini Cuman Sekitar 4 hari lalu ya Atau 1 minggu lalu 5 lah 5 hari lalu Ini sempat dibersihkan Kalau misalkan Berantakan Enak Aku eksplorinya Tapi gak apa-apa ya Segini juga udah bagus nih Bentar Nah Meja Nah ini ada sebuah meja Meja old ya Meja lama Pasti kalian pernah lihat nih Meja-meja kayak gini nih Di rumah nenek-nenek kalian dulu Televisinya Ini kursi 3 Dan ini buat nongkrong disini Ini harusnya konsepnya Kursi tuh 2 ya Tengah-tengahnya meja Buat ngopi Kita menghadap kesana Namun sayang banget Jendelanya gak bisa dibuka Ini permanen Nanti kita kesana tuh Agak bagus sih disana Terus ada televisi Ini biasanya televisi gini tuh Televisi yang diputar gitu ya Mencari channel Siarannya gitu ya Volume Counter Ini kecerahan Warna Diaturnya langsung dari ini Ini nih Bukan dari remote Based on Oke Oke sih Aku kemana Aku ke sini dulu deh Teman-teman ya Ini kayak kursi tunggu gitu ya Kursi tunggu pasien-pasien gitu ya Teman-teman Oh ya dan memang Kalau gak salah Kata penjaganya Pemiliknya juga seorang Entah dokter Entah bidan Aku lupa Tadi deh Uh banyak banget toiletnya Ya memang kayaknya Tempat perusahaan juga rumah ini Kayak klinik juga sih mungkin ya Kursi meja Terus ini Apa itu Dan rak-rakannya Rakan-rakan kayak gini ya Aku kira kandang ayam Sempat penyimpanan Kompor di sini Ada wastafel Apa itu ular ya Oh bukan Ini masih ada gak airnya Oh masih jalan airnya Kemari Aku lihat dulu ke sini deh Ini apa nih Toilet satu Di sini Kayak gitu doang sih toiletnya Terus apa nih Toilet lagi kan Toilet duduk di sini Ya kan kesannya kayak kantor ya Wow Kelawar ini banyak Oh tembus kesini temen-temen Ternyata ya Suara apa tuh Kelawar kah Kosongan coy Masuk Uh Uh kaget di atas ada wallet Baru malet Baru malet Aku tutup lagi deh Nah kayaknya banyak deh Disini baru ngeliat di kamar ini Uh ada katak tuh Di atasnya Eh gak ah Gak berani aku Sumpah Aku gak berani buka Ada katak Nempel di atasnya Kataknya belang Ya Allah Hobi ya banget Lihat kulit-kulit binatang Yang belang kayak gitu Dan di bawahnya Ada lebah juga Aku gak berani buka Ada lebah Dijaga lebah sama dijaga katak Di atasnya Banyak banget nih Apa itu Ini kotoran Burungnya banyak banget Belum buka gak ya Ya sayang banget Bisa dibuka ya Ini kita coba ya Gak bisa dibuka Dua kamar gak bisa dibuka nih Ketahu dalamnya apaan ya Tapi aku aku agak merinding Di sekitaran sini Ketahu deh Wow The battle The battle Ini buat penghangatan Ketika hujan Emang ada terobong asapnya Tadi ya Gak keliatan sih Kalau dari luar ya Oke Oh lampunya masih nyala Oke Siapa Lampunya masih nyala Teman-teman Kursinya Saling berbelakangan Seperti ini ya Aku enak banget nih Kalau coba bermalam Di sini teman-teman Cuma masalahnya Aksesnya jauh banget nih Dari pemukiman Pemukiman warga Tadi kemana ya Tangga ini lewat sini Tapi ngeri juga sih Aku naik tangga tadi yang Ke atas Dari luar tuh Apa Basah nih Ya Oh basah ya Oh ada air nih Rembes tuh Oh iya ini airnya rembes Semua nih Oke Dan Seperti itu teman-teman Ini perusatan Lampunya nyala Oh iya Lupa aku tutup Nanti aku tutup ya Habis closing-an Ini luarnya Seperti ini Ya wajar ya Kalau rembes Memang karena Atapnya juga Rata gitu Makanya Mudah banget Air untuk rembes Seperti inilah Kondisinya sebuah Rumah yang ada Di atas bukit Satu-satunya mencil Dimana dulu Dihuni oleh satu keluarga Namun sekarang Sudah terbengkalai Selama 10 tahun Atau 11 tahun Kurang lebih Dan pindah Keluar kota Dan Gak terlalu lama juga sih Memang seperti ini Tapi aku tertarik banget Untuk bikin Vlog malam disini Kalau ada kesempatan Gak hujan juga Malam aku coba Coba bikin vlog malam disini Teman-teman Karena memang Aku udah diijinin Buat Monten disini Sama Penjaganya juga Disitu ada Pedasaan juga Jadi ada suara Kayak Suara toa Dari masjid juga tuh Pemandangannya Kalian lihat dulu ya Teman-teman Seperti ini nih Tuh sebelah sana Oh itu bukan Bukan dari masjid Itu suara Prabot dapur Oke lah teman-teman Mungkin cukup ya Untuk video kali ini Dan buat kalian semua Terima kasih Yang udah nonton video ini Jangan lupa buat kalian Dukung channel aku Dengan cara Di like Di komen Dan di subscribe Yang belum Sampai jumpa Nama aku Regi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh